selamat datang kembali di denau channel jadi di video kali ini saya akan share melanjutkan dari video-video sebelumnya untuk seputaran aplikasi iqy di smart tv kuka 32s3u jadi bagaimana untuk login ke aplikasi iqy dengan scan qr kode sebelum lanjut ke videonya bisa di tekan dulu untuk tombol like dan subscribe apabila videonya bermanfaat dari denau channel jadi kita lanjut lagi ke pembahasannya untuk cara yang pertama kita pergi dulu ke menu masuk yang ada di aplikasi iqy nya ini sebelah kiri pojok di bagian atas jadi kita tekan ok di remote jadi ini untuk scan qr kodenya kita bisa scan dari handphone ini sudah ada qr kodenya kemudian kita buka dulu untuk handphonenya jadi kita download untuk aplikasinya di smartphone kalau misalkan belum ada untuk aplikasinya dan harus login dulu di handphonenya kebetulan untuk aplikasinya saya sudah download dari playstore jadi kita tinggal buka saja untuk aplikasinya kita tekan ok jadi ini ini dia teman-teman untuk tampilan aplikasinya di smartphone atau di handphone jadi hampir sama untuk menu brandanya seperti di smart tv kuka 3s3u jadi untuk cara loginnya kita pilih yang menu saya di pojok tekan kanan bawah di handphonenya kita tekan ok kemudian kita pilih yang untuk alat scan nya ini Hai jadi ini sudah ada untuk alat scan nya di handphone di aplikasi iqy smartphone jadi kita tinggal scan saja untuk QR kode yang ada di smart tv nya seperti ini kemudian kita akan diarahkan ke Hai ada pilihan di sini teman-teman untuk masuk dengan kata sandi kemudian masuk dengan SMS kemudian dengan akun Google kemudian dengan akun Facebook jadi ini bisa dipilih teman-teman tergantung dari kita kita login dari aplikasinya di smartphone karena saya dengan akun Google jadi akan masuk dengan akun Google setekan oke kemudian kita pilih Google yang login di aplikasi iqy di smartphonenya tidak perjanjiannya bisa dibaca di sini untuk deskripsi nya kemudian kita klik setuju Hai kemudian ada untuk tautkan email tapi saya pilih untuk tidak tautkan sekarang kemudian ada otorisasi login dan batal otorisasi kita pilih yang otorisasi login jadi ini ya teman-teman untuk akunnya sudah login di aplikasi iqy yang ada di smart tv nya kita bisa samakan untuk hasernya kita klik dulu untuk kursor kiri di remote kemudian kita lihat untuk hasernya ini dia teman-teman jadi ini sudah sama untuk hasernya atau penggunanya yang di handphone dan juga di smart tv nya berarti untuk akunnya sudah login di smart tv KUKA32S3U untuk aplikasi iqy nya kita akan coba putar untuk satu video yang ada di aplikasi iqy smartphone nya apakah bisa seperti di aplikasi YouTube kalau misalkan diputar di smartphone bisa otomatis di smart tv nya ini kita coba putar untuk satu video jadi untuk videonya tidak otomatis terputar di smart tv nya di aplikasi iqy jadi jadi hanya untuk login akun saja untuk pemutaran video tidak otomatis terkonek di smart tv nya jadi mungkin saya juga belum tahu juga tapi ini tidak bisa teman-teman tapi dengan cara ini mungkin memudahkan untuk login di aplikasi iqy dengan scan QR kode jadi tinggal kita scan saja untuk QR kode yang ada di smart tv nya dari handphone jadi sangat mudah dan praktis teman-teman jadi sekian untuk video share singkat dari denahu channel untuk cara login ke aplikasi iqy di smart tv KUKA32S3U semoga videonya bermanfaat jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe sampai jumpa lagi di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati